Intro Untuk membantu masyarakat yang hidup di tengah pandemi COVID-19 TNI Polri melakukan baksos dengan mendatangi rumah warga guna salurkan bantuan Kampanyakan protokol kesehatan menjadi target utama bagi warga yang didatangi Dengan tema bakti sosial peduli COVID-19 TNI Kodim 1622 dan Polres Alor ini Menggelar turing menggunakan sepeda motor untuk temui warga Sasaran baksos di desa Alila Timur Kecamatan Kabula ini Dipimpin langsung oleh Dandim dan Kapolres Alor Serta melibatkan anggota dan perwira mendengah di kedua institusi tersebut Agar bisa mengurangi kerumunan warga mengambil bantuan Babin Sa dan Babin Kamtip Mas langsung mendatangi rumah yang telah terdata wajib menerima bantuan Ada dua ratusan kepala keluarga di dua titik berbeda yang mendapat bantuan Berupa beras, mie instan, serta minyak goreng Satu bentuk kepedulian dari Kodim 1622 Alor dan Polres Alor Terhadap pentingan berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang ada di Alor Kebetulan untuk saat ini kami mengambil lokasi di desa Alila Timur Yaitu di Dusun Ilawi Mudah-mudahan mungkin dengan adanya pembagian sepako ini Bisa memberikan, mengurangi, mengurangi terhadap kondisi yang ada di ini Ini juga merupakan komitmen daripada sinergitas TNI Polri Di masa pandemik ini terus memberikan bantuan kepada masyarakat Dan pesan-pesan saya kepada masyarakat Tetap utamakan protokol kesehatan dalam segala macam kegiatan Yang utamanya seperti gerakan kita saat ini adalah Ayo kita pakai masker Ini untuk melindungi diri kita dan juga melindungi sesama kita Sebagai bentuk pelayanan dan mendekatkan diri dengan masyarakat Setidaknya Baksos kali ini bisa mengurangi dampak COVID-19 Untuk keberlangsungan hidup warga di era new normal Selain penyeluruhan bantuan TNI Polri juga terus menyosialisasikan protokol kesehatan Terutama penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak Mengingat Kabupaten Alor sendiri sudah ada satu pasien positif Dari Kabupaten Alor, Dani Manu, Tim Ainews melaporkan